Sistem pencernaan hewan ruminansia Yang pertama, sistem pencernaan hewan ruminansia Dilihat dari cara makan dan sistem pencernaannya, ada hewan ruminansia atau hewan mamamah biak termasuk hewan yang unik Mereka dapat mengunyah makanan yang berupa rumputan dua fase Untuk fase pertama, terjadi saat awal kali mereka makan, yang makanannya itu hanya dikunyah sebentar dan masih basar Lalu mereka menyimpan makanannya itu di dalam rumen lambung Selang dalam waktu saat lambung sudah penuh, mereka langsung mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyah kembali sampai teksturnya lebih halus Baru kemudian setelah halus, makanan tersebut masuk ke dalam rumen lambung lagi Proses pada saluran sistem pencernaan hewan ruminansia Ditinggalkan dari jenis makanannya yang tersusun atas selulosa yang sulit dicerna Pada hewan ruminansia mempunyai saluran sistem pencernaan yang khusus Ada pun organ-organ yang pada saluran sistem pencernaan tersebut lebih jelasnya kami uraikan Pertama, organ rongga mulut atau kafum oris Geraham besar menggilas dinding sel tumbuhan yang menganal selulosa Gigi seri hanya terdapat part raham bawah yang berfungsi untuk menjepit dan memotong makanan Di antara gigi seri dan gigi geraham terdapat daerah yang tidak ditumbuhi gigi atau diastema Melalui celah itu, lidah dijulurkan untuk merangkut rumput dan memasukkannya ke dalam mulut Kedua, organ kerongkongan atau esophagus Esophagus atau yang disebut dengan kerongkongan merupakan saluran organ penghubung antara rongga mulut dan lambung Di saluran ini, makanan tidak mengalami proses pencernaan Mereka hanya sekedar lewat sebelum kemudian digerus di dalam lambung Esophagus pada hewan ruminansia umumnya berukuran sangat pendek yaitu sekitar 5 cm Namun lebarnya mampu membesar berditalatasi untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanannya Yang ketiga, organ lambung Setelah melalui esophagus, makanan akan masuk ke dalam lambung Lambung pada hewan ini selain berperan dalam proses pembusukan dan peragian Juga berguna sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang akan dikunyah kembali Untuk ukuran dalam lambung, hewan ruminansia bervariasi tergantung pada umur dan makanannya Menjelas, ruangan lambung tersebut menjadi 4 bagian Yakni rumen 80%, retikulum 5%, omasum 7-8% dan abomasum 7-8% Lambung ruminansia yang terdiri dari rumen atau perut besar, retikulum perut jala, omasum perut kitab, dan abomasum perut masam Rumen atau perut besar Mula-mula makanan yang melalui kerongkongan akan masuk ke dalam rumen Makanan ini secara alami telah bercampur dengan air ludah yang sifatnya alkali dengan pH plus minus 8,5 Rumen berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara bagi makanan yang dikelah-dikelah Setelah rumen terisi cukup makanan, sapi akan berserat sembari mengunyah kembali makanan yang dikeluarkan dari rumen ini Di dalam rumen, populasi bakteri dan protozoa menghasilkan enzim oligosakarase, hidrolase, glikosidase, amilase, dan enzim selulase Enzim-enzim ini berfungsi untuk menguraikan polisakarida termasuk selulosa yang terdapat dalam makanan alami mereka Enzim pengurai protein seperti enzim proteolitik dan beberapa enzim bencana lemak juga terdapat di sana Kedua, retikulum atau perut jala Di retikulum atau perut jala, makanan diaduk-aduk dan dicampur dengan enzim-enzim tersebut sampai menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus Pengadukan ini dilakukan dengan bantuan kontraksi otot dinding Kedua, retikulum pada gumpalan makanan ini kemudian didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah kedua kalinya sampai lebih sempurna saat sapi tersebut tengah beristirahat Yang ketiga, omasum atau perut buku Begitu gumpalan makanan yang dikunyah lagi itu ditelan kembali, mereka akan masuk ke omasum yang melewati rumen dan retikulum Di dalam omasum, kelenjar enzim akan membantu penghalusan makanan secara kimiawi Kadar air dan kumpalan makanan juga dikurangi melalui proses absorpsi air yang dilakukan oleh dinding omasum Yang terakhir, abomasum atau perut masam Abomasum merupakan perut yang sebenarnya karena di organ inilah sistem pencernaan hewan ruminansia secara kimiawi Berkerja dengan bantuan enzim-enzim pencernaan Di dalam abomasum, gumpalan makanan dicerna melalui enzim dan asam klorida Enzim yang dikeluarkan oleh dinding abomasum sama dengan yang terdapat pada lambung mamalia lain Sedangkan asam klorida atau disebut HCL selain membantu dalam pengaktifan enzim pepsinogen yang dikeluarkan dinding abomasum Juga berperan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama dengan makanan Seperti diketahui bahwa bakteri akan mati pada pH yang sangat rendah Organ berikutnya Organ khusus halus dan anus Setelah makanan tersebut telah halus dan dari ruang abomasum Makanan tersebut kemudian didorong masuk ke usus halus Di organ inilah sari-sari makanan diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh Yang selanjutnya ampas atau sisa makan keluar melalui anus Demikian pembahasan mengenai pencernaan ruminansia secara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!